Jatan Ranspolda, Sumatera Selatan berhasil mengungkap misteri hilangnya wanita sejak dua minggu lalu. Korban ditemukan terkubur di tempat pemakaman umum Kandang Kawat Palembang dengan kondisi disemen. Setelah hilang sejak dua minggu lalu, Jatan Ranspolda, Sumatera Selatan berhasil menemukan seorang wanita yang hilang sejak dua minggu lalu. Korban bernama Apri Yanita, 50 tahun, diketahui berstatus ASN. Ditemukan terkubur di kedalaman 1 meter dengan kaki terikat di tempat pemakaman umum Kandang Kawat, Jalan Bambang, Utoyo Ilir, Timur, Dua Palembang. Saat upaya penggalian jasad korban, petugas menemukan bahwa jasad korban juga dicor dengan semen yang diduga dilakukan pelaku untuk menghilangkan bau dan jejak. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian tak kuasa menahan tangis dan tidak menyangka korban tewas secara mengendaskan. Kasudit Jatan Ranspolda, Sumatera Selatan, mengatakan bahwa korban diduga dibunuh dan dikubur secara paksa. Memang ya kalau dilihat sepintas memang dikuburnya secara paksa lah, ibaratnya memang tidak wajar ya dikuburnya. Dari tanggal 9, 9 Oktober lah. Hilangnya itu karena apa, Pak? Ya ceritanya kan dijemput oleh kawannya ada nih. Dijemput dari rumah, terus pergi, terus dibaliknya diantarnya lagi, tanya pergi sama dia lagi. Kini jasad korban dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan serta identifikasi. Sementara pelaku yang identitasnya telah dikantongi polisi masih dalam pengejaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan.